Dua tersangka telah ditetapkan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ponorgo Jawa Timur terkait kematian Santri Pondok Modern Darussalam Gontor asal Palembang berinisial AM. Dua tersangka itu yakni MFA, 18 tahun asal Tanah Datar Sumatera Utara, dan IHA, 17 tahun asal Pangkal Pinang Bangka Belitung. Mereka merupakan Santri Senior dari korban di Pondok Gontor dan telah dikeluarkan. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjeniko Afinta, penetapan kedua tersangka telah didukung dengan alat bukti, diantaranya hasil otopsi jenazah korban di Palembang. Hingga kini, penyidik juga terus mengumpulkan data bukti mengenai keterlibatan pihak lain dalam kasus tewasnya Santri asal Palembang tersebut. Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo menyebut, penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa puluhan saksi, dimulai dari Santri, keluarga korban, hingga dokter ahli forensik. Barang bukti juga telah dikantongi pihak kepolisian, diantaranya pakaian korban, becak, dan tongkat pramuka, hingga rekaman CCTV.